Intro Pagi hari, warga Boyolali sudah pada sibuk Giki. Kolam-kolam berisi ikan mele akan dipanen oleh bapak-bapak ini. Ayo, Cah, kita bantuin. Sentra lele di Boyolali terdapat di wilayah Doplank hingga berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Banyaknya kolam lele di sini membuat tiap hari ada lele yang dipanen. Seperti dua kolam yang sedang dipanen ini. Di kolam pertama, lele yang dipanen hanya satu kali jaring, di mana tidak semua lele akan dikuras. Jadi, aku bantu mengumpulkan lele dari atas. Nah, di kolam kedua, airnya sudah selesai dikuras. Mas, kalau mau ikutan turun, jangan lupa pakai plastik ini. Biar nggak basah bajunya. Jadi, saatnya aku turun untuk menebar jaring bersama bapak-bapak di sini. Setelah terjaring, lele dibawa ke pinggir dan dimasukkan ke dalam karung. Nah, di kampung lele Boyolali ini terdapat 300 kolam ikan lele. Makanya ini hampir setiap hari panen, kecuali dari minggu. Dan ikan yang sudah dipanen ini bakal disetok di Jogja. Setelah ikan dinaikan, aku membawanya menuju tempat sortir. Lele yang dipanen usianya sekitar 3 bulan. Mas Katot, sini. Bantu aku milihin ikannya. Pemilihan lele didasarkan pada ukuran. Yang besar akan diberi kepada pedagang pecel lele. Sedangkan yang kecil akan langsung dijual di pasar. Ini dia, lele hasil sortirannya. Tinggal dinaikan ke dalam mobil bak yang sudah nunggu dari tadi. Capek abis panen lele, enaknya makan camilan apa ini, Cak? Kira-kira apa yoyang enak? Nah, Mas. Mending kita olah telur lele. Dijadikan pastel pasti enak banget. Ayo. Siapin bahan-bahannya dulu. Aku parut kelapa. Nah, kamu bikin bumbunya ya, Cak. Kita bikin isian pastelnya dulu ya, Mas. Dari telur lele. Bumbu yang wajib ada yaitu bawang, berambang, cabai, kunyit, kemiri, dan garam. Ayo, Cak. Bumbunya dicampur sama parutan kelapa dulu. Untuk jadi isian pastel, telur ikan akan kita olah jadi pepes. Biar mudah dicampur dengan sayuran lainnya. Tambahkan kemangi dan juga telur untuk memberikan aroma dan merekatkan telur lele-nya. Nah, ini nih yang spesial. Telur ikan lele. Biasanya yang diambil yang udah umurnya 8 bulan. Terakhir, baru telur lele dimasukkan. Nah, sekarang tinggal kita bumbus dengan daun pisang dan kukus hingga matang. Membuat adonan pastel yang diperlukan adalah tepung terigu dengan margarin cair, bubu jamur, dan air. Adui hingga menjadi kalis. Terakhir, tinggal bentuk menjadi bola-bola kecil ya. Pepes telur ikannya sudah jadi. Ayo, keindah dicampur sama kulit pastelnya. Nah, Mbak Ning yang giling adonan pastelnya jadi pipih. Aku yang masukkan pepes telur lele-nya dan Ica yang tambahkan irisan sayuran serta telur puyuhnya. Jangan lupa ditutup, Mas, adonan pastelnya. Wah, isiannya lengkap banget ini, Mas. Nih, udah cari semua nih. Sekarang tinggal kita goreng pastelnya. Pastikan minyaknya panas dan apinya stabil biar pastelnya mengembang dengan sempurna. Setelah pastel berubah warna jadi kuning keemasan, nah, artinya saatnya kita makan. Telur lele jarang dinikmati ataupun diolah. Biasanya langsung dibuang saat proses membersihkan isi perutnya. Nah, kalau dijadikan isian pastel gini, kan makin tambah enak yuk. Nih, tadi telur lele-nya itu dijadikan pepes terus dijadikan isian buat bikin pastel. Rasanya itu lebih teksturnya renyah dan juga gurih di dalam. Karena ada tambahan parutan kelapa ya. Wah, mantep. Nah, selain itu, telur lele juga sebagai antioksidan yang dapat mencegah paparan radikal bebas. Jadi bisa untuk mencegah kanker. Aduh, rasanya pancang enak tenan yuk, Cak. Ayo, dintek kek. Dihabiskan. Nah, perut sudah kenyang nih, Cak. Tapi masih kurang yang seger-seger. Gimana kalau kita bikin dowet? Nah, pas banget nih, Mas. Kita bikin dowet dari lele aja, Mas. Enak dan menyehatkan lho. Bahannya udah aku siapin lho. Kalau gitu, lele-nya biar aku beri perasan jeruk. Agar bau tanahnya hilang. Awalnya, lele harus dikukus hingga matang. Nih, kalau mau bikin dowet dari lele, paketnya lele yang udah besar. Karena kalau dikonsumsi biasa atau cuma digoreng, itu rasanya kurang pas. Nah, ini dikukusnya pakai daun pandan. Biar lebih wangi dan gak amis. Biar matang, lele dikukus selama 10 menit. Fungsinya agar daging lele mudah hancur dan mudah pisahkan antara duri dan dagingnya. Nah, Mas. Aku pakai pewarna alami ya untuk dowetnya. Nih, aku pakai daun suci. Tinggal dihaluskan dan saring airnya. Puh, Niki, Bu. Ini, Bu. Aku ada yang jendengnya, Niku. Mungkin emang akan dati dagingnya. Oke. Mbak Ica. Persiapan, siap-siap Niku tepungnya, Mbak. Nah, udah dibagi tugas ini sama Ibu. Aku harus mengambil daging lele. Waduh, panas banget, Niki. Jadi harus hati-hati, Yoh. Nah, aku mau campurin sari daun suci dengan tepung berasnya, Mas. Selanjutnya, tambahkan air kapur sirih aduk hingga tercampur rata. Mas Gator, Aduk adonan sambil tambah air hingga lembut. Lalu rebus dengan daun pandan. Saat direbus, harus terus diaduk agar adonan tidak menggumpal. Sekarang kita saring daunnya dengan tampah dan siapkan air beserta es batu di bawahnya agar daunnya langsung jadi. Nah, ini bedanya daun yang menggunakan tepung beras dan tepung kanji. Kalau tepung beras itu bentuknya tidak lonjong. Kalau tepung kanji nanti bentuknya lonjong-lonjong. Dawudnya udah jadi, tinggal penyajiannya. Tuang daun ke dalam batok, kemudian tambahkan irisan nangka, gula merah cair, santan, dan biji selasih. Nah, ikiki, semangkuk dawud lele dari Solo siap hidangkan. Yang paling penting dalam membuat dawud lele adalah komposisi yang harus pas. Karena jika salah, nanti aroma lele-nya masih terasa. Ikan lele ini setelah diolah menjadi dawud, ternyata ambisnya benar-benar hilang. Karena udah dikukus pake daun pandan. Nah, benar banget. Dan itu juga salah satu cara untuk menarik anak-anak agar gemar makan ikan. Tenang, tenang, yuk. Seger banget. Ayo, mbak. Enggak, bu. Nah, ini adalah salah satu kreasi kuliner yang menitik beratkan pada ajakan untuk mengkonsumsi ikan dengan cara kreatif. Mas Gatot, salah satu bahan unik dari pembuatan dawud lele tadi adalah daun suji. Daun suji berasal dari tanaman suji yang merupakan tanaman perdu yang tingginya bisa mencapai 6 meter. Tanaman suji saat ini banyak ditanam di pekarangan rumah sebagai pagar hidup. Habitat aslinya berada di dekat aliran sungai kecil. Daunnya selain bisa sebagai pewarna alami juga bisa dijadikan untuk kecantikan dan pewarna kertas lho. Karena mudah dibudidayakan daun suji banyak digunakan dalam pengolahan kue basah maupun kering. Nah, aku tahu kalau kamu suka durian, Cak. Setelah ini, aku akan ajak keliling kampung yang tiap rumahnya ada pewarna durian. Mumpung lagi musim. Nanti duriannya akan kita olah menjadi jajanan tradisional Jawa yaitu ledre. Selengkapnya, hanya di Jajanan Negeri.